Intro Komentar Sintayong usai uji coba Timnas U19 vs Universitas Yung Nam hari ini Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Timnas U19 Indonesia telah menyelesaikan laga uji coba perdana di Korea Selatan Menghadapi Yung Nam Universiti Laga tersebut berlangsung di lapangan Yung Do Khe Maji, Korea Selatan Pada siang hari, Selasa 22 Maret 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Dalam laga yang berlangsung di cuaca dingin Ronaldo Kuate CS harus mengakui keunggulan lawan usai dibantai dengan skor telah kelima satu Hasil ini seperti dibagikan akun Twitter resmi PSSI yang melaporkan hasil pertandingan Dan memberi semangat untuk para pemain usai menelan kekalahan Timnas U19 Indonesia harus mengakui keunggulan Yung Nam dengan skor 1-5 Pada laga uji coba yang berlangsung di Yung Do Khe Selatan Tetap semangat dan terus berproses Garuda Nusantara Dengan emotikon tangan di kepal Sebelum pertandingan dimulai Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memang sudah memberikan gambaran Jika anak asunya sedang dalam kondisi tidak fit karena kelelahan Karena ada pertandingan melawan Yung Nam, latihan hari ini membuat formasi Kondisi pemain saat ini tidak ada yang cedera Tapi pemain capek karena ada latihan PC keras dan weight training Dan jujur saja sebenarnya kondisi pemain capek Tapi saya ingin meningkatkan performa pertandingan Ujar Sintayong Uji coba perdana Timnas U19 Indonesia Di Korea Selatan ini sendiri tentu bukan tolak ukur kekuatan tim sesungguhnya Menghadapi Piala Dunia U20 2023 Ini adalah proses yang harus dijalani Yang akan membentuk mental dan karakter pemain di masa mendatang Usai menghadapi Yung Nam Timnas U19 Indonesia selanjutnya akan menghadapi Timnas Korea Selatan U20 Pada 25 Maret mendatang Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!